Halo semuanya, welcome or welcome back to my channel Jadi kemarin-kemarin aku udah sempet post story instagram tanyain kalian tentang jurnal supplies Dan ini adalah bahan-bahan yang kalian pilih Maka dari itu di video kali ini aku mau buat jurnal pake barang-barang ini doang Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Let's get started Disini aku udah siapin dulu kertas yang ukuran A6 sesuai pilihan kalian Pertama, di bagian atasnya bakal aku tempelin washi tape warna pink yang ada motifnya kayak gini Sedangkan di bagian bawahnya aku pake lagi washi tape warna pink Tapi kali ini tuh yang polos Aku kayak ngerasa voting kali ini tuh bisa kebeneran banget Karena semua barang-barang yang kalian pilih itu temanya pink gitu Jadi sebenernya aku ngerasa jurnal kali ini gak terlalu challenging buat aku Di sebelah kiri ini aku ada tambahin washi tape yang warnanya pink polos aja Dan aku tumpuk dua kayak gini Kemarin-kemarin itu aku liat di instagram ada orang yang dekorasi jurnalnya seperti itu Jadi aku terinspirasi dan aku pake juga deh caranya Lanjut kita tambahin hiasan-hiasan yang lain Tadi aku udah tempel satu buah stiker yang besar Dan sekarang aku mau lanjut untuk tempelin stiker yang kecil-kecil Disini ada stiker mawar Dan untuk hiasan lainnya juga aku bakal tempelin washi tape hitam putih di bagian bawah Sedangkan untuk bagian atasnya itu aku tempelin washi tape kotak-kotak Dan lanjut kita penuhin aja halamannya pake stiker-stiker pita Stiker pitanya itu juga warna pink jadi ini semua bener-bener senada banget Disini aku selang-selingin aja antara stiker yang pita dan juga stiker yang mawar Sampai aku suka sama hasil akhirnya Dan untuk hiasan-hiasan terakhir disini aku bakal pakai sticky notes Ini tuh sticky notes yang motif aja dan bakal aku robek-robek kecil Seakan-akan sticky notes ini adalah washi tape Sekarang tinggal sisa satu bahan doang yang belum aku pakai Yaitu stiker huruf Jadi disini bakal langsung aja aku tempelin tulisan followers Dan di bawahnya aku tulis pake ballpoint hitam Control by journal spread Untuk tempat-tempat yang masih kosong Aku putuskan untuk pake sarasa milk yang warnanya merah Untuk nambahin doodle gitu Gak lupa di bagian pojok kiri bawah aku juga mau tambahin tulisan pink yang sesuai sama tema warna hari ini Setelah selesai jurnalnya tinggal diisi aja deh pake tulisan aku Ngomong-ngomong semua barang yang aku pakai di video kali ini bakal aku taruh linknya di description box ya Jadi bisa banget langsung kalian cek Oke deh sekarang jurnalnya udah bener-bener selesai Tinggal aku balikin aja ke dalam bindernya Dan ini dia hasilnya Gimana nih menurut kalian? Besok kepingin nonton video apa lagi? Bisa langsung komen ya Kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye Bye selamat menikmati